bosku apa kabarnya mudah-mudahan sehat selalu ya kali ini masih bersama di channel youtube nya cak tiar jadi ini truk 4x4 bosku ya nah ini karena musimnya kemarau udah gak pernah jalan lagi nih sementara ini masih op dulu belum turun ke jalur oproad lagi karena masih pake gerendong yang manual gak pake double masih bisa nah ini truk double pake TC asli PS gardan juga asli PS jabutan X Singapore ya nah ini untuk susunannya purnya segitu ya nah itu dia nah ini gearbox nya gede ini untuk gearbox double double nya nah ini untuk gearbox depannya bisa langsung ke PTO ini ini PTO berhubung ke TC untuk win PTO nya itu nah ini model gearbox nya transfer case nya transfer case nya ini apa ini lepas ini ya ini dimana dudukannya ini kok lepas ini dudukan ini nah ini ini yang model ini pake 2 moncong jadi ini bisa dibuat 4 6x6 ini bisa karena diatasnya ada moncong nya lagi nih atau mau bikinkan PTO langsung sini ke bawah belakang juga bisa untuk win juga bisa ke belakang cuma ini untuk win PTO nya diambilkan dari ini nah ini ini ke pemutar ini ini gearbox win nya ini rombakan dari pesneleng diambilkan di gigi depan dan di belakangnya aja nih nah ini ini tapi cakramnya gak ada fungsi nah ini menggunakan band depan 825 cukup tinggi lah udah kayak panggung lecing ini juga ada win PTO nya nah ini di depan di paper depan cuma untuk pemutarnya di bagian belakang ini dia di belakang untuk memutarnya jadi dibikinkan roll itu ke depan sana ini untuk susunan belakangnya pernya juga buak banget udah kayak panggung lecing aja tuh batu-batu diban ini bocor ini nah ini gak pake rem ini biasanya kalau double kayak gini cukup pake rem depan aja jadi biar rawet jadi untuk yang jalur rem ke belakang itu dibumpetin jadi pake rem depan aja karena kalau depan belakang itu di kasih rem itu biasanya cepet banget ngeblong juga makanya remnya pake rem depan ditambah pake rem gigi nah ini kemarin kan ada yang tanya ada yang komplain juga kenapa pake ban double banyak ulang melawan dan tetek bengek ya dulu ini pernah dipasang badak ekstrim ukuran 35 ini pake dibuat ankle pake ban cangkul badak ekstrim cuman itu tadi kalau pake ban badak ekstrim itu kan memang melawan ya cuman kalau muatannya lumayan banyak banyak juga kalau digasing itu gak tahan juga karena banyak tipis jadi dulu udah dicoba pulak-balik ganti ban karena banyak itu pecah ya satu hal kedua jalannya makin hancur kalau double ini kan asal jalurnya itu karena putaran disini kan bareng-bareng rame jadi kalau udah dua kali PP itu biasanya jalannya udah kering jadi kalau bannya belakang double itu terbentuk jalannya kalau pake ban cangkul jalannya yang berada dulu terus karena dicangkul terus itu bosku jadi banyak itu yang komen banyak gak melawan banyak gak melawan ya karena gimana jalan kan jalan yang harus dilewati jadi harus memang mulai dijaga lah kalau kayak dulu itu kan hancur banget jalannya karena dulu pake badak ekstrim semua nah sekarang pake ban biasa pasang double pake ukuran 825 depan juga pake 825 ini udah cukup lama ini udah dicuci ini batunya aja tanahnya udah sampe mengeras karena udah lama gak dibawa ke lahan ini musim kemarau musim debu jadi pake manual juga bisa ya masih walaupun ini kan untuk langsir-langsirnya itu kan pake aspikul dipotong ban depan 825 itu walaupun jalannya berlubang-lubang kan masih bisa jalan karena gak licin jadi gak nyangkut ya karena udah tinggi jadi ini masih parkir dulu nanti turunnya pas musim hujan kalau udah musim penghujan baru ini diturunkan kembali oke bosku ya demikian saja tetap sehat tetap semangat saya sudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih